Tonton linknya dibawa ke grup ya. Kuliah pertama tidak di copy linknya ya. Saya copykan sekarang linknya ya. Oh ya, sudah. Ringnya sudah masuk. Coba dites ringnya jalan nggak? Yang ada HPnya di cek linknya masuk nggak? Oke, sudah. Di mute ya semua. Biar jangan double suaranya. Excel đã ngung chờ Excel. Terima kasih. Sudah kelihatan ya? Kita mulai ya. Hari ini kita membahas kebijakan dan regulasi. Jadi kebijakan dalam hal ini kebijakan perbankan. Bukan kebijakan dalam hati kuas. Hanya kebijakan pemerintah di bidang perbankan dan regulasi. Seharusnya materi ini kita bahas di pertimbang kedua. Tapi yang lalu kita langsung ke performance. Kenapa? Karena di RPS. Rekapnya itu ini nomor dua. Tapi di breakdown. Ini performance yang pertama. Hari ini fokus kita pada aturan perbankan. Ya, jadi. Sekarang lihat di sini ya. Bahwa aturan perbankan dalam hal ini Bank Indonesia sebagai bank sentral. Kalau di Amerika namanya the pet. Jadi bank sentral itu apa? yang dia lakukan ya ini tentu membuat kebijakan tentang moneter. Tentang keuangan. Jadi dia lah yang membuat kebijakan tentang moneter. Jadi bukan presiden yang membuat tetapi adalah oleh Bank Indonesia. Kemudian yang berikutnya adalah mengatur dan menjaga kelanjaran sistem pembayaran. Dan seperti kita sekarang ada apa namanya. Yang sistem yang online ya. Kita bisa menggunakan dengan apa namanya Chris. Bisa menggunakan kredit. Bisa menggunakan kartu debit. Dimanapun di seluruh dunia kita sudah bisa menggunakan kartu debit, kartu kredit. Jadi kita kalau orang Indonesia dulu mau ke Mekah atau ke Eropa, ke Amerika. Kita harus ke Manichanger dulu beli dolar. Tapi sekarang kita tidak perlu lagi. Singapura ke Malaysia ya bawa. Yang penting bawa ATM saja. Bawa ATM karena kartu ATM kita sudah berlaku di seluruh dunia. Begitu sebaliknya negara-negara lain datang ke Indonesia dia bisa ATM. Kartu kredit juga demikian. Jadi yang mengatur itu adalah Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia lah yang mengatur. Ada negara-negara tertentu yang dulu ya. Seperti Rusia, negara-negara komunis, Korea Utara. Itu dia keep. Dia close community. Jadi negara tertutup. Jadi dia tidak membuka. Saya tahun lalu mengirim artikel ke Ukrania. Ukrania itu ya pada saatnya sudah mau dibayar. Karena mau dipublikasi. Tidak bisa kita bayar dari Indonesia. Akhirnya saya melalui fasilitas dari salah satu bank. Dikirim ke sana. Itu pun yang menerima di sana langsung individu. Tidak boleh perusahaan. Individu yang menerima. Manager perusahaan itu. Setelah itu saya di WA. Tapi masih bisa telepon-telepon. Bahwanya sudah masuk. Baru dipublikasi seminggu kemudian. Tapi bisa dibayangkan kalau kita di negara lain. Membayar artikel ya cukup. Kita pakai di handphone satu. Kita bisa membayar. Siapa yang mengatur semua itu adalah bank sentral. Setiap negara ada bank sentral. Dan bank sentral ini dia otonom. Oleh sebab itu disebut. OJK kita itu otoritas jasa keuangan. Jadi otoritas itu artinya tidak dikendalikan oleh presiden. Tidak dikendalikan oleh pemerintah. Jadi misalnya pemerintah waktu zaman Soekarno dulu. Kita kan mau diatur-atur oleh negara lain di PBB. Soekarno bilang kita tidak mau diatur. Kita mau berdikari. Berdiri di atas kaki sendiri. Jadi kita close. Karena banyak yang dilakukan Soekarno oleh PBB dianggap melanggar. Tapi oleh Soekarno daripada diatur-atur. Kita negara baru merdeka. Kita banyak kebijakan. Ya akhirnya termasuk perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Ya ibaratnya begini. Waktu Belanda masuk ke Indonesia itu. Ada pemerintah. Ada perusahaan. Jadi perusahaan ini merasa dirinya bukan penjajah. Jadi dia mau mempertahankan asetnya. Memuasai perkebunan. Memuasai perusahaan listrik. Memuasai banyak perusahaan. Tapi oleh Soekarno itu namanya dinasionalisasi. Diambil alis semua oleh Indonesia. Nah oleh PBB yang tak bisa. Mestinya itu dihargai. Nah itu yang terjadi di Afrika Selatan. Ya. Saya tahun lalu ke Afrika Selatan. Pada undang sama indolog di Cape Town. Jadi di situ. Itu masih banyak aset-asetnya orang Belanda. Karena orang Belanda kan juga yang menjajah Cape Town. Jadi pemerintahnya pergi sebagai penjajah. Perusahaannya masih berkuasa di situ. Dia menguasai perkebunan. Perkebunan anggur daerah-daerah wisata. Dia masih menguasai tanah yang luas. Masih dikuasai. Tapi kita di Indonesia itu jaman Soekarno. Kita diambil alih semua. Seperti PTP perkebunan-perkebunan itu diambil alih. PLN listrik itu diambil alih oleh. Oleh BBB. Banyak mau diatur-atur. Oleh Soekarno. Ya enggak. Kita mengatur diri sendiri. Kalau mau diatur BBB. Kita keluar dari BBB. Kita berdiri di atas kaki sendiri. Tapi risikonya apa? Begitu kita berdikari. Ya ada dampak keuangan. Dampak keuangannya di sini dimoneter. Karena pada saat kita mengeluarkan APBN. Dibelanja oleh negara. Tidak ada uang. Nah kita mau pinjam di luar negeri. Ya kita kan sudah menutup diri. Tidak ada lagi bekerjasama dengan bamban di negara lain. Akibatnya apa? Pada zaman Soekarno terakhir. Beberapa tahun terakhir. Dipungsikan di bank sentral. Mencetak uang. Setiap hari mencetak uang. Jadi oh gampang. Membayar pegawai cetak uang. Cetak uang. Karena yang mencetak uang kan ada di bank sentral. Nah itulah bahayanya. Kenapa? Bukan bahaya risiko kalau pemerintah yang mengendalikan moneter. Jadi kita moneter itu betul-betul dikendalikan di luar pemerintahan. Jadi kalau APBN mau pinjam uang di bank mandiri BNI. Silahkan pinjam. Perusahaan negara mau pinjam. Tapi tidak boleh mencetak uang. Apa risikonya kira-kira kalau kita mencetak uang setiap saat negara? Nah terjadi. Jadi terjadi ketika tidak seimbang uang yang beredar melebihi daripada kebutuhan. Uang yang beredar melebihi daripada kebutuhan. Banyak uang yang beredar. Akibatnya ya tidak diimbangi dengan barang. Tidak ada keseimbangan antara uang dan barang. Nah ini yang diatur oleh. Berapa kebutuhan uang di dalam masyarakat itulah yang diberikan. Nah sebaliknya juga kalau terjadi inflasi. Uang yang beredar ditarik. Bagaimana cara menarik ya? Tentu ada instrumen bank. Uang-uang orang ini akan diastore ke bank untuk menabung. Yang kedua orang yang mau pinjam uang tidak mau. Karena bunga tinggi. Jadi uang yang beredar di masyarakat turun. Apa maknanya kalau uang yang beredar di masyarakat turun? Kira-kira apa dampaknya? Daya beli masyarakat berkurang. Akhirnya apa? Harga turun pun orang tidak bisa beli. Jadi terjadi sebaliknya bukan inflasi. Tapi deplasi. Deplasi artinya harga turun. Jadi bayangkan tidak ada. Seperti di kampung ya. Di kampung saya harga tanah cuma Rp1.000 per meter. Ya orang merasa tidak kaya. Karena setiap rumah ada saya punya 100 hektare. Tapi tanah itu tidak ada harganya. Maksudnya itu masyarakat mau dijual pun tidak ada yang mau beli. Karena ada orang yang punya uang. Kalaupun ada ya guru-guru SD yang gajinya 3 juta, 2 juta. Maksudnya itu tidak banyak uang yang beredar. Kalau mau jual hasil pertanian semua orang punya hasil perkebunan. Jadi siapa yang mau beli? Maksudnya tidak ada perputaran uang. Jadi uang ini mempengaruhi juga akhirnya. Tapi coba di kota, di Jakarta. Banyak sekali uang yang beredar. Karena banyak uang yang beredar. Harga tinggi orang makan setiap hari. Hanya Rp300.000.000. Rp300.000.000. Tapi kalau di desa orang makan Rp5.000.000, Rp3.000.000. Apalagi di Singapura minum aqua saja berapa? 95 dolar. 5 dolar sudah Rp50.000.00. Tapi kita di Indonesia masih ada aqua Rp5.000.Rp10.000. Jadi kalau banyak uang yang beredar dampaknya transfer. Tapi bagaimana mengobati inflasi? Hah ini monetair menutup. Tugasnya mengurangi uang yang beres. Tapi kalau dikurangi uang yang beredar apa dampaknya? Nah ini disinilah kebijakan monetair. Kalau uang dikurangi Diperketat uang Bunga ditinggikan Semua orang menabung Jadi uang yang beredar berkurang Berarti investasi turun Terus dampaknya Investasi turun apa? Investasi turun Pabrik-pabrik turun sedikit Perusahaan-perusahaan Tidak ada yang membangun Mengembangkan usahanya Berarti kesempatan kerja Turun pengangguran banyak Jadi pengangguran banyak Tidak banyak orang memegang uang Berarti inflasi semakin naik Banyak barang Tapi orang tidak bisa beli Banyak barang Tapi uang kita Kita tidak punya harga Banyak orang menganggur Jadi itu tadi Kalau bunga uang terlalu diketatkan Inflasi memang turun Tetapi investasi juga turun Karena pedagang-pedagang Pengusaha yang mempinjam di bank Waduh bunga tinggi sekali Karena dia tidak investasi Maka tidak ada kesempatan kerja Kalau tidak ada kesempatan kerja Tiap hari sarjana lulus Tapi tidak bisa Tidak bisa kerja Jadi pengangguran turun Pengangguran meningkat Daya beli masyarakat turun Jadi barang bertumbuh Sama waktu terjadi COVID-19 Mesti ingat 2 tahun lalu Ibu Sri Meliani disuruh orang berbelanja Itu sebenarnya pro kontra juga Kalau disuruh orang berbelanja Misalnya saya punya uang Masa saya disuruh berbelanja Saya tidak butuh banyak Saya hanya butuh setiap hari makan Dua kali sehari Di rumah Tidak usah saya beli baju Karena saya tidak kemana-mana Tidak pakai jalanan pendek Di rumah Jadi akhirnya pedagang-pedagang tadi Ya kan sepi juga Tidak ada orang beli baju Tidak ada orang beli sepatu Tidak ada orang ibu-ibu Tidak ada orang beli alat-alat make up Karena tidak ada orang yang Orang hanya berbelanja beras Ikan, daging Itu saja Semua kita merasakan ya Tidak ada orang yang keluar Bahkan bensin juga Tidak ada yang beli Karena tidak ada yang keluar Naik sepeda motor Naik mobil Tidak ada orang piknik Tidak ada orang masuk ke hotel Berarti kan hotel juga Karena Perputaran ini uang Jadi karena hotel tersepi Tidak bisa bayar karyawan Akhirnya banyak PHK Pengangguran Meningkat Pengangguran meningkat Karena pengangguran meningkat Orang yang tidak Bekerja kan Tidak ada daya belinya juga Jadi Oleh ibu Sir Mulyani Oke Masih-masih Keluar rumah Belanja Bagi orang yang Karena supaya Pedagang-pedagang ini Bisnisnya Inilah siklus Namanya Precurity of money Perputaran uang Karena uang ini Satu orang menerima uang Dia akan menyebarkan Uang yang dia terimai Bayangkan Kalau kita di kelas ini Semua orang bekerja Begitu akhir bulan Kita semua terima gaji Uang ini akan tersebar Ke pasar-pasar Ke toko Orang lain terima Dia belanjakan lagi Jadi dalam sehari Bisa berputar Berulang-ulang Jadi satu orang Yang menerima uang Tapi Multipliernya Banyak Menciptakan Kesempatan kerja Ojek bergerak Menjual baso bergerak Menjual sayur bergerak Tapi kalau semua Sumber pertama ini Stop Tidak bekerja Berhenti kan Tidak ada orang yang Belanja baso Tidak ada beli sayur Tidak ada beli Akhirnya semua usaha Turun Ini kenapa Kita disuruh Berbelanja Disuruh Tapi orang yang Punya uang Berasa Kenapa saya disuruh Berbelanja Saya kan Tidak butuh banyak Saya hanya Butuh kebutuhan Pokok Jadi kan Seolah-olah Melawan Saya mau tabung Ini kesempatan Saya menabung Bagi orang yang Punya pendapatan Tetap Tapi bagi orang yang Tadi di PHK Dan lain-lain Atau Dia mengharapkan Pegawai dapat gaji Dia berbelanja Di tokonya Dan seterusnya Jadi Investasi Kalau turun Menciptakan Pengangguran Kalau pengangguran turun Akan terjadi lagi Inflasi memang turun Sekarang pilihannya Mau inflasi Atau pengangguran Kira-kira yang mana dipilih oleh Bank Indonesia Oleh sebab itu Menurut Keynes Setiap negara Boleh inflasi Karena kalau tidak Harang investasi itu Ditekan Itu bisa berbahaya Dampaknya kepada Tadi Kesempatan kerja menurun Jadi biarlah inflasi Tapi inflasi yang bisa Dikendalikan Jangan terjadi Waktu zaman Soekarno Itu 500% Inflasi Bayangkan tiap Hari orang Apa namanya ya Tiap hari Harga beras Harga bahan popo itu naik Karena banyak orang Jadi pemerintah Kalau butuh uang Ya mencetak saja Setiap bulan Membayar gaji pegawai Bank Indonesia Mencetak uang Tapi sekarang tidak boleh Mencetak uang Tentu Dan ini juga Dijaga Setiap negara Bank sentral Menjaga Sistem moneternya Karena kalau sistem moneternya Kita tidak stabil Itu dampaknya juga Secara makro Misalnya kita punya Uang lemah Saya waktu 97 Pas Saya pergi umroh Di Mekah Biasanya dulu 3000 Berapa 600 rupiah per real Tiba-tiba naik 3000 Rupiah per Satu real Saudi Saya bawa uang Sejuta Harapan saya bisa dapat Berapa Saya tukar di Manychanger Ini cuma dapat berapa Cuma dapat 300 saja Seharusnya Banyak Lebih banyak lagi Bisa 3000an Jadi bagi orang Indonesia Yang ke luar negeri Ya Kita mau tukar uang Manychanger Tidak mau menilai uang kita Sesuai hari itu Dia perkinakan Ini besok sudah turun lagi Harganya katanya Hari ini masih Katakan lah 3000 Tapi besok sudah Jadi kalau dia beli uang kita Dia beli harganya Dia Dia buat murah Ya ini Kalau kita dalam hubungan internasional Bahkan Ada negara Tidak mau menerima uang kita Karena negara uang kita Tidak Dianggap Tidak Apa namanya Tidak stabil Nah inilah Yang menjaga Sistem moneter Pembayaran ini adalah Bank Indonesia Dia jaga Berapa uang masuk Berapa uang keluar Berapa demand Berapa supply Uang yang beredar Di masyarakat Karena Kalau uang Tidak seimbang Antara uang yang beredar Dengan barang Maka akan terjadi Inflasi Akan terjadi Inflasi Kalau uang lebih banyak Tapi sebaliknya Kalau uang sedikit Barang yang banyak Akan terjadi Inflasi Jadi ini Menteri perdagangan Ya ini Apa namanya Indonesia betul-betul menjaga Menjaga Dan yang dijaga adalah Bukan hanya Moneter Tapi dampaknya Moneter ini Dampaknya moneter ini Kepada pasar tenaga kerja Karena di dalam Pemerintahan Dalam suatu negara Ada empat pasar Ini adik-adik Perlu mengetahui Ada yang dimasuk Dengan pasar moneter Nah ini pasar Keseimbangan Dimandang supply Uang yang beredar Yang kedua Ada namanya Pasar sektor real Sektor real ini Yang kita lihat Sehari-hari Pembangunan Pabrik-pabrik Jalan tol Kereta api Itu sektor real Pembangunan yang Dibuatkan oleh swasta Maupun oleh APBN Pemerintah Membangun jalan Swasta membangun Kampus membangun Semuanya itu namanya Pembangunan di sektor real Keseimbangan di sektor real Pasar sektor real Pasar sektor real ini Ada kaitannya Dengan bunga bank Kalau bunganya rendah Banyak orang yang Membangun Banyak orang beli rumah cicilan Banyak orang beli apartemen Karena bunga Bunga turun Seperti waktu terjadi Krisis moneter 97 Saya ke Malaysia Mahathir Muhammad Menjaga Bahwa Hanya 40 hari Ringgit berlaku Di luar negeri Setelah itu Ringgit di luar negeri Tidak berlaku lagi Disitulah awal Perseteruan Mahathir Muhammad Dengan Anwar Ibrahim Karena Anwar Ibrahim Wakil Perdana Menteri Perdana Menterinya Mahathir Muhammad Tapi Anwar Ibrahim bilang Kenapa Dikit Biarlah ini makroekonomi Tapi menurut Anwar Ibrahim Ini spekulan Dari Amerika Namanya George Soros Kelompok Yahudi Yang Begitu Terjadi Apa namanya Kebijakan Kesepakatan dunia Ini sebenarnya Berawal dari Kesepakatan dunia Bulan April Tahun 97 Ada kesepakatan dunia Bulan April Tahun 97 Bahwa seluruh Mata uang di dunia ini Boleh ditransaksikan Boleh diperjualbelikan Karena boleh diperjualbelikan Orang memprediksi Yang akan guncang ini Adalah bank Ternyata lain Mulailah Pelaku-pelaku spekulan Di pasar uang Amerika Yang tadi Kelompoknya George Soros Yang orang-orang yang Dia menyerang Asia Dia menyerang Asia Dia mulai Membeli Bat Thailand Jadi dia membeli Dalam jumlah besar Bat Thailand Baru dia lepas Jadi Bat Thailand Langsung jatuh Kenapa kalau dia membeli Membeli Baru dia lepas Kan terjadi Harganya naik Harganya naik Dolar Kalau dia lepas Bat Thailand Akan turun Sudah itu Dia mainkan lagi Filipin Akhirnya masuk Ke negara-negara Termasuk dia menyerang rupiah Karena Atauang Uang bisa dibeli Melalui Tidak perlu kita datang Kesana Tapi cukup di internet Saja Di Lindrum Dia bisa membeli Uang dia jual lagi Membeli Uang dia jual lagi Dia mainkan Sehingga Setelah terjadi Jual-beli Jual-beli ini Terjadi lagi Spekulasi Spekulasi Lokal Seperti di Indonesia Orang melihat Harga dolar Naik terus Terhadap rupiah Orang yang punya Uang di Indonesia Rame-rame ke bank Untuk membuka Rekening dolar Tidak perlu Membeli dolar Cukup Datang ke bank Buka akaun dolar Pindahkan rupiahnya Menjadi Dolar Hari itu misalnya 3.000 Seluruh tabungannya Dibagi 3.000 rupiah Masuk Menjadi Akaun dolar Jadi sisa menghitung Setiap hari Keuntungan Bayangkan seluruh Indonesia Banyak orang yang Hanya melihat Setiap hari Dolar naik Dia pindahkan Uangnya 4 kali lipat Padahal harga Harga masih Belum Disesuaikan Dan bukan Hanya seperti kita Semua orang yang Punya uang di bank Rame-rame ke bank Itu yang membuat Rupiah Semakin Melemah Karena membuat Rupiah semakin Melemah Jadi mata uang Kita menjadi Melemah Tapi Mahathir Muhammad Lain Dolar tidak Ringgit Tidak boleh Diperjual Belikan Jadi orang Amerika Orang luar Tidak boleh lagi Membeli Membeli ringgit Kemudian dia Close Tidak ada transaksi Palas Dia jaga Dimandat Lalu dia Karena banyak Dolar mengalir Masuk ke Malaysia Kan orang takut Semua Jadi bukan Dolar Ringgit itu Dikembalikan Ke negaranya Dia kembali Ke Jadi banyak Orang mau Nyetor Ringgitnya Ke bank Yang dari Singapura Dari negara-negara Lain Karena dia bilang 40 hari ke depan Ringgit tidak berlaku Di Di negara lain Jadi banyak Ringgit dari negara lain Ditransfer ke Masuk ke Malaysia Jadi semua bank Menerima ringgit Banyak Lalu bank mengatakan Oke kita tidak Sanggup menyalurkan Karena kalau terlalu banyak Tabungan Bank membayar Bunga tabungan Tapi uang ini kan lumpuh Tidak ada penghasilan Kebijakan Akhirnya Sistem perbankan Menurunkan bunga Menurunkan bunga Akhirnya pedagang mulai Pada berdatangan Karena banyak uang dibuang Oke bank Oke saya terima uangmu Tapi bunganya sekian ya Dia rendahkan Jadi bunga di bawah Murah Akhirnya bank juga Menyalurkan Maka kalau kita melihat Waktu itu ya Antara Kuala Lumpur Dengan air pot Internasional GLI Itu kurang lebih 100 km Tadinya tanah kosong Dalam Masa transisi ini Dalam masa awalnya Krisis itu Tiba-tiba berpunculan Karena banyak orang Membeli rumah Dimudahkan bunganya Dipanjangkan masa Cicilannya Kalau biasanya Hanya 5 tahun Bisa 20 tahun Bisa 25 tahun Membeli rumah Jadi akhirnya Banyak orang yang Membeli rumah Ekonomi mulai Itu tadi Yang dimaksud Pasar sektor real Jadi pasar sektor real Itu adalah Suku bunga Diturunkan Begitu Suku bunga diturunkan Banyak orang datang Dan bukan hanya itu Dipanjangkan waktunya Jadi karena dipanjangkan Waktunya Karyawan merasa Wah ini murah sekali Kalau kita 5 tahun Bayangkan kalau 20 tahun Bisa beli rumah Hanya cicilannya Barangkali ya 25% dari gaji kita Tapi kalau dipaksakan Mungkin 50% dari gaji Akhirnya itu Yang membuat Demand bergerak Itu yang disebut Dengan pasar sektor real Jadi pasar sektor real Adalah kuncinya Suku bunga Kalau mau sektor real ini Tumbuh Industri tumbuh Dan menciptakan Apa namanya ya Kesempatan kerja Turunkan suku bunga Oke Nanti kita lihat lagi Bagaimana dalam hal internasional Jadi pasar yang kedua Adalah pasar Sektor real Yang ketiga Ada yang disebut dengan Pasar Tenaga kerja Nah ini juga harus Dilihat oleh Bank Indonesia Kalau kita bicara Mengenai makro Pasar tenaga kerja itu Adalah pengangguran Makanya ada informasi Berapa jumlah pengangguran Nah Kira-kira Pengangguran itu Bagus atau tidak Dalam suatu negara Ada teori Keynes Mengatakan Ekonomi itu Tidak boleh Seperti Air Kalau dalam ember Terlalu penuh Pull employment Jadi kalau orang Semua bekerja Katanya Tak bagus Harus ada pengangguran Ini Artinya Tidak berpikir individual Secara ekonomi Makro Setiap negara itu Tidak boleh Pull employment Kira-kira 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 apa alasannya Kenapa tidak boleh Pull employment Semua orang bekerja Apa alasannya Keynes Tahun 1930 Mengatakan Biarkan ada orang menganggur Tidak boleh Semua orang bekerja Kira-kira Apa alasannya Kalau menurut Teori ekonomi Pull employment Artinya Semua orang bekerja Apa alasannya Kenapa Ekonomi itu Tidak boleh Semua orang bekerja Ada sedikit Pengangguran Jadi tujuannya Kenapa Keynes mengatakan itu Jadi bayangkan Kalau ada industri baru Dikembangkan Dari mana Ngambil tenaga kerja Oh tidak ada orang lagi Orang sudah Akhirnya terjadi perang Terjadi apa namanya Saling Apa ya Saling membaca Bangun hotel Tidak ada orang Dia sudah cari Hotel di Apa Tawarkan Manajernya Berapa Gajinya disitu Oh sekian Pindah kesini Kami gaji lebih Nah itu terjadi Bajak Membajak Ya kita di Indonesia Ada juga Kecil-kecilan Tapi sektor tertentu Saya waktu Ya beberapa tahun Ya lalu Saya Mau pindah dari Surabaya Karena saya mengajar Surabaya Ya Banyak yang menawarkan Pindah ke perguruan tingginya Karena saya profesor Banyak yang membutuhkan Profesor Mau mendirikan S3 Apa pertanyaan Gajinya disana berapa Kami Kami dua kali lipat Kami berikan Fasilitasi Nah seperti itulah Kira-kira Bayangkan kalau terjadi Full employment Semua orang bekerja Ada Berarti kan Stagnasi Tidak ada lagi Pertumbuhan Karena tidak ada lagi Pembangunan Kalau ada pembangunan Apa dampaknya Kalau tidak ada Harga tenaga kerja Menjadi mahal Karena dia Orang akan memilih Oke saya mau pindah Ke sana Tapi gajinya harus Apa yang terjadi sekarang Karena banyak orang Menganggur Yang menikmati itu Adalah industri Datang ke Batam Bayangkan di Batam Dia hanya digaji Sebesar UNR Tetap kalau UNR 4 juta Ya industri Singapur Dia tidak mau Di negaranya Industrinya dibangun Karena di negaranya UNR-nya 10 juta Ya lebih pindah ke Batam Ya Dua tenaga kerja Tiga tenaga kerja Sama dengan satu Di Singapur Jadi Singapur itu Bukan hanya masalah tanah Kenapa dia Industrinya pindah ke Batam Adalah masalah tenaga kerja Karena harga tenaga kerja Murah Itulah dampak Kalau terjadi Full Employment Jadi pengangguran itu Juga penting Itu tadi pasar yang ketiga Pasar tenaga kerja Siapa yang mengendalikan Pasar tenaga kerja Yang mengawasi Ya tentu Pemerintah Kira-kira di mana Peranan pemerintah Mengawasi pasar tenaga kerja Kalau kita melihat Pemerintah kan cuma Pegawai negeri Tapi bagaimana pemerintah Misalnya Presiden Saya akan mengurangi Pengangguran Kira-kira adik-adik Menjawabnya Kira-kira Presiden melakukan apa Pemerintah melakukan apa Kalau mau mengurangi Pengangguran Kan kita membayangkan Oh kalau Presiden Mengatakan begitu Atau Gubernur Nanti dia akan Menambah pegawai negeri Bukan Kira-kira jalannya Caranya pemerintah Bagaimana Supaya pengangguran turun Ya coba Satu saja sebut Apa yang dilakukan Pemerintah Supaya pengangguran turun Kalau bank Indonesia tadi kan Mudah Bunga Bunga di Turun Tapi pemerintah kan Tidak bisa ngatur bank Yang mengatur Bunga bank Adalah bank Terus pemerintah Kalau kampanye Kalau saya nanti Jadi Presiden Atau saya jadi Gubernur Saya akan menciptakan Pengangguran Saya akan Kira-kira Kalau ada-ada ditanya Gimana caranya Pemerintah Menurangi Pengangguran Tadi kita sudah bicara Pasar sektor real Apa itu Pasar sektor real Pengusaha-pengusaha Yang membangun Pabrik Yang membangun Jalan tol Ya Undang dari luar Investor asing Kalau investor lokal Berikan fasilitas Apa Kemudahan Perizinan Nah itu Untuk menemukan Jadi kalau sudah ada Pabrik Ada jalan tol Ada investor asing Ya dengan sendirinya Ada kesempatan Ada kesempatan kerja Tentu kalau investor asing Di sini Jangan asal-asal Investor asing Jangan-jangan Dia datang ke sini Dia bawa tenaga kerja Dari negaranya Kita sama saja Kita tidak kebagian juga Kesempatan kerja Kalau dibawa Tenaga kerja Dari negaranya Tapi kalau seperti Di Batam Ya Singapura itu Memang tidak ada Tenaga kerjanya Jadi dia bawa industri Tiba-tiba Menyerap Satu industri Bisa 50 ribu karyawan Ya Saya Ya Di punya kawasan Di Banyak Kawasan saya Di sekitar industri Karena sebelum Saya beli tanah Investasi Saya tanya dulu Otorita Berapa Dimana nanti Kawasan industri Oh ini Pak 5 tahun ke depan Di sini Ini 10 tahun Di sini Ya sebelum Dipulai pembangunan itu Ya saya sudah beli Lahan di sekitar Situ Setelah 5 tahun Tiba-tiba Kawasan itu Menjadi kawasan industri Semua Tanda saya Di pinggir jalan Menghadap Kawasan industri Sisa bangun Kos-kosan Nah kan gitu Kayak orang Betawi Bangun kos-kosan Ya itu kan Fix income Bangun langsung penuh Bangun langsung penuh Ternyata saya ada Berapa puluh Ada empat puluh Baru dua belas Sudah ada tiga ratus kamar Karena berseberangan jalan Dengan kawasan industri Ini hanya contoh Jadi kita melihat Bahwa pasar sektor industri Ini Sektor real Ini adalah Menurunkan Pengangguran Jadi pasar Yang kedua tadi Pasar pertama Pasar moneter Yang kedua pasar Sektor real Yang ketiga adalah Pasar tenaga kerja Yang keempat adalah Pasar internasional Ya pasar internasional ini Ada kaitannya dengan Export Import Meraca perdagangan Investasi asing Dan lain-lain Ini Inilah yang diatur Oleh negara Bersama-sama dengan Otoritas moneter Dijaga ini Empat pasar Ya Pasar moneter Uang yang berkenar Dimandang supply uang Kemudian yang kedua adalah Pasar tenaga kerja Pasar sektor real Dan pasar Jadi Tugas negara itu Dijaga ini Jadi kalau ada salah satu Maka akan mempengaruhi yang lain Contoh Moneter Terjadi Tadi Kebijakan dunia Yang Menyetujui Semua mata uang Diperjual belikan di dunia Apa dampaknya Agustus Source Josh Soros dari Amerika Menyeram bat Yang saya cerita tadi Akhirnya mata uang melemah Mata uang melemah Akhirnya mempengaruhi Semua sistem perekonomian Banyak industri-industri Dalam masa 97 itu Tiba-tiba Kreditnya macet Banyak bank yang tadinya Sehat Tiba-tiba Dibubarkan bank itu Di Indonesia termasuk dulu Banyak sekali bank Tapi begitu Tahun 97 Krisis militer Bank ini Tiba-tiba Habis Kira-kira Kenapa bank ini bisa Habis dalam Waktu 6 bulan Saya ada Kenan Saya ini Menggambarkan dalam Bentunya Sini aja Oke ya Kelihatan gak Di Excel Oh Bukan Excel Belum Loh Di layar Yang nampak Excel Atau yang ini Saya mau menulis-menulis Sepakai Excel Apa yang gak bisa Ada apa ya Oh Dia Dia kayak Hang Waduh Di layar adek-adek Yang nampak Yang nampak Bentar Youtube Youtube Ya saya kasih Youtube nya dibuka Tidak ada di Youtube Ada Kan saya tadi Kirim Link nya ada Tapi kalau dibuka Kan keliatan Tidak dulu Memang materinya belum Maksud saya Yang di Youtube Kenapa ini beda Dengan Beda dengan Di layar saya Disini Ini Dimana ya Dimana ya Kalau di layar adek-adek Sekarang yang nampak apa Youtube nya Youtube nya Maksud saya Ada Bank Indonesia Bank Indonesia Tapi Ini kenapa Seharusnya ini kan sama ya Yang di layar kita Tapi kan Kalau saya masuk ke Youtube Tidak semua pegangan Pegangan handphone Oh Mungkin karena Powerpoint nya Yang aktif Aduh Udah Udah pindah ya Oke Udah pindah Oh lambat Dia Perhat Masih Yang Di layar masih ini ya Di Youtube nya Sama ini Bukan Excel Excel kan Oh iya iya berarti dari sini lambat Lambat dia gerak Oke saya ingin menunjukkan Bank Kenapa bisa mengalami Kehancuran pada Tahun 1997 Gara-gara dolar Menguat terhadap rupiah Jadi Bank ini kalau ini neraca katakanlah Asetnya ada Seribu Satu triliun Utang katakanlah 400 Modalnya 600 Jadi balance sheetnya Ada seribu Karena Bank waktu itu terjadi krisis moneter Banyak bank Menggunakan dana dari luar Kenapa bank menggunakan dana dari luar Dia pinjam dari Hongkong Dari bank bank Di internasional Bunganya murah Bunga dolar pada saat itu Sekarang pun begitu Sibor-libor itu sekitar 6 atau 5% Tetapkanlah 6% Di dalam negeri Pada waktu itu Bunga pinjaman Bunga pinjaman itu antara 20 sampai 22% Dalam negeri Jadi bank Jadi bank banyak menggunakan pinjaman dari luar Karena dia pinjam dari luar Baru dia salurkan di dalam negeri Bunganya bisa 20 sampai 22% Rupiah melemah rata-rata hanya 5% Rupiah terapresiasi Jadi masih ada bunga tambah Rupiah terdepresiasi 5% Jadi 11% Dia pasarkan bunga 22% Itu yang terjadi Kenapa bank-bank waktu itu di Indonesia Banyak yang sehat Keuntungannya banyak Tapi begitu terjadi krisis moneter 2.500 per dolar Menjadi 6.000 10.000 Apa maknanya 4 kali lipat Dolar itu Sehingga utang bank yang tadinya disini 400 Tiba-tiba menjadi 1.600 Karena utangnya menjadi 4 kali lipat Katakanlah kalau semua utangnya disini adalah utang bank Utang dengan Dolar Sehingga utang yang keluar 600 Apa maknanya Asetnya cuma 1.000 Utangnya 1.600 Sehingga terjadi negatif 600 Habis modalnya Terkikis oleh Apa namanya Terkikis oleh Nilai pinjaman Keluarga Ini merecepan asetnya tadi Rp1.000.000, hutang Rp400.000, modal Rp600.000, ini Rp1.000.000, aset dan kewajiban Rp1.000.000. Waktu itu bank banyak yang menggunakan dolar, katakanlah Rp400.000, harga dolar waktu itu berarti Rp2.500.000. Begitu ini naik menjadi Rp10.000, berarti ini menjadi 4 kali. Berarti Rp1.000.000, padahal asetnya masih Rp1.000.000, berarti modalnya ini sudah tidak ada negatif Rp600.000. Berarti pemilik-pemilik modal tadi, tiba-tiba menjadi tidak ada lagi modal yang sudah negatif. Kalau dia mau pabrik, apa makanya sahamnya tidak punya nilai? Dicual di bursa IP, tidak ada orang pabrik karena sahamnya sudah negatif. Makanya di bursa IP, pabrik itu ada yang sebut dengan saham tak ada nilai. Saham sudah sama dengan kertas warna, karena sudah tidak ada nilai. Siapa yang mau beli? Dia negatif. Bank seperti ini, karena usahnya lebih besar daripada asetnya, maka solusinya dilikirkan. Apa makanya kursi dilikirkan? Dibubarkan, ditutup. Seluruh asetnya dilikirkan. Kemudian dibayarkanlah kepada hutangnya tadi. Tapi tidak cukup juga. Hutang ini di sini juga ada nasabah. Nasabah bank yang menyetol. Tetapi nasabah ini diselamatkan oleh Bank Indonesia. Inilah yang disebut dengan BLBI. Ini hampir Rp1.000.000. Dan semua uang-uang yang rugi, nasabahnya ditanggung oleh. Tetapi untar luar nanti, ya apapun. Jadi akhirnya aset-asetnya ini diambil oleh BLBI. Tapi banyak bank hanya roko dia sewa. Jadi diambil roko-nya juga cuma sewanya. Setelah habis sewa, diambil oleh pemerintah. Jadi makanya bank banyak yang habis pada masak Indonesia. Nah ini peranan bank Indonesia. Bagus. Kok ini bisa? Tidak sesuai yang ada di PowerPoint. Saya pindah lagi. Ini ada yang tidak beres ini. Kenapa tidak gerak? Pada Sekarang. Saya bilangnya mungkin tidak. Kau berbincang患 yakik. Kau berbincang. Kalau begitu, tidak ada yang sangat berbasis. Kau berbincang. 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 Terima kasih. 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 Jadi spekulang Begitulah cara bermainnya spekulang Berbeda tadi dengan pasar sektor real Kenapa kita bisa terjadi? Kenapa di Malaysia tidak terjadi? Adik-adik perlu mengetahui Kebijakan moneter ada dua macam Ada yang menggunakan Yang disebut dengan new classical Ada yang menggunakan New kension Ini adik-adik perlu mengetahui Ekonomi ini Di 1776 baru orang mengetahui ekonomi Namanya teori ekonomi klasik Dipulis pertama kali oleh Adam Smith Ini adik-adik perlu mengetahui Adam Smith inilah Satu-satunya buku ekonomi 1776 Ditulis oleh Adam Smith Namanya The Wealth of Nations Pada saat itu Ekonomi klasik mengatakan Salah satu teorinya Pemerintah tidak perlu mengatur ekonomi Ada tangan yang tersembunyi Impensible hand yang mengatur ekonomi Tapi dampaknya apa ekonomi klasik Karena pemerintah tidak mengatur ekonomi Pemerintah hanya mengatur politik Dan keamanan Kenapa keamanan? Karena pada 1776 Ke-18 Orang saling negara Negara saling menyerang Jadi menurut teorinya Adam Smith Negara menjaga keamanan saja Biar orang berbisnis Itu ekonomi klasik Tapi dampak ekonomi klasik Adalah Terjadi Apa namanya ya Distribusi pendapatan yang tidak merata Orang kaya semakin kaya Orang miskin juga sulit jadi kaya Itu dampak istilahnya di dalam ekonomi Menciptakan kapitalis-kapitalis Ada orang kaya sekali menguasai Aset Karena tidak dikontrol oleh negara Tapi dampaknya Dampaknya setelah ditemukan teknologi Kapitalis-kapitalis ini Yang tadinya menggunakan tenaga kerja Dia ganti tenaga kerjanya dengan teknologi Maka terjadilah pengangguran Disitulah awal Kalau sekarang kita mengenal 4.0 Itulah awal disebut 1.0 Repolusi industri Jadi banyak pengangguran Pada saat itu Banyak pengangguran Dan sekipitalis semakin kaya Karena menggunakan teknologi Maka muncullah teori baru Yang disebut dengan teori sosialis Dipropor oleh Karl Marx Siapa itu Karl Marx? Karl Marx itulah yang menciptakan Teori ekonomi sosialis Kalau tadinya menurut Adam Smith Negara tidak ikut dalam ekonomi Maka dia balik Negara menguasai semua ekonomi Ya itulah yang kita kenal Dengan negara komunis Itu adalah teori Semua dikuasai negara Jadi kapitalis dihabisi Tidak ada lagi orang kaya Semua dikuasai negara Dan tidak ada lagi pengangguran Karena semua orang bekerja untuk negara Jadi komunis itu begitu Tidak ada pengangguran Dan tidak ada orang kaya Semua orang hidupnya sama rata Sama rasa Jadi ada diceritakan dalam buku-buku manajemen Kalau awal itu ya Setiap RT RW ada dapur umum Semua orang kesitu makan Semua pakaian disiapkan negara Semua Jadi tidak ada orang yang menganggur Tapi bekerja ini tidak ada uang Karena semua orang bekerja untuk negara Tidak perlu ada APBN Negara mau membangun jalan Semua orang bekerja disitu Cukup dikasih pakaian Kasih makan Kasih pemondokan Buatkan apartemen Nah itulah kira-kira negara komunis Makanya waktu Rusia dulu Dan komunis itu maju sekali Karena APBNnya tidak perlu ada APBN Karena semua orang bekerja untuk Untuk negara Nah itu Negara sosialis Tapi tidak semua negara menerima Hanya negara yang banyak pengangguran Waktu itu Rusia Ya China Ya Korea Utara Jerman Timur Menerima Tapi lambat-lahan sekarang Sisa Korea Utara Negara komunis Lalu dalam perkembangannya Perkembangan teknologi Semakin maju Terjadi lagi Repolusi industri I-02 Kalau sekarang kan 4.0 2.0 Semakin banyak teknologi ditemukan Ditemukan pesawat Ditemukan list screen Ditemukan telpon dan lain-lain Mulai negara-negara lagi Saling yang tadi menjajah Seperti Jepan Dia sudah menemukan pesawat Dia makin memperluas Jerman Menemukan teknologi Jadi negara-negara penjajah ini Semakin memperluas jajahnya Ya karena makin banyak teknologi Tapi dampaknya tadi Kalau yang pertama tadi Banyak pengangguran Kalau ini dampak yang kedua Yang ditimbulkan adalah Semakin agresif Terjadilah peran dunia Karena negara-negara Sudah semakin Apa namanya ya Sudah menguasai teknologi Sudah bisa Kalau tadinya menjajah Pake kepala laut Sekarang menjajah Pake pesawat Pake bom Dan sebagainya Itu I.2 Kemudian yang ketiga 3.0 Jamannya Keynes Tahun 1930 1930 itu Terjadi krisis ekonomi dunia Belum pernah terjadi sebelumnya Maka timbullah teori baru Yang mengambil Jalan tengah Antara teorinya Adam Smith Dengan teorinya Sosialis Kalau Klasik Adam Smith Mengatakan Tidak perlu campur tangan Pemerintah Sosialis Mengatakan Semua dikuasai negara Keynes mengambil Jalan tengah Sebagian dikuasai negara Nah jadi Ekonomi dilepas Tetapi ada yang Dikontrol oleh negara Nah itulah yang terjadi Sampai sekarang Yang berkaitan dengan Hajat hidup orang banyak Itu dikontrol oleh negara Kalau kita di Indonesia Katakanlah Sembako Perberasan Dipegang oleh Bulog Listrik Dipegang oleh negara Telkom Dipegang oleh negara Jalan tol Jadi Masih dipegang oleh negara Kebanyakan Nah lalu dalam Perkembangannya Dua teori ini Yang berkembang sekarang Di dunia Klasik Memperbaiki teorinya Disebut New Classical Keynes Disebut teorinya Adalah New Keynes Atau New Keynes Nah yang dipakai oleh Bandunia Eropa Adalah New Classical New Classical Itu artinya Campur tangan Pemerintah Dikurangi Ya di Eropa Daratang Kalau ada yang pernah ke Eropa 27 negara Peran pemerintah Mengatur penduduk Pindah-pindah Pakai paspor Segala Sudah tidak ada lagi Nah itu peran pemerintah Mengontrol penduduk Tidak ada lagi Begitu kita masuk Di Eropa Daratang Kalau turis Boleh kemana-mana 27 negara Antara penduduk Antar negara Juga tidak lagi dibatasi Tidak ada paspor lagi Tidak perlu kita Nah itu Mengurangi Campur tangan pemerintah Supaya ekonomi Tumbuh Pesat Boleh orang saling Memasuki antar negara Perizinan dimudahkan Ya kayak kita di Indonesia Sudah mulai juga masuk Yang tadinya Undan dasar kita Bahwa seluruh Apa Air dan bumi Apa Tanah yang terkandung Di dalamnya Dikuasai oleh Nah negara Kayaknya sekarang Sudah mulai agak Apa Karena banyak Sudah dikuasai asing Berarti kita sudah mulai Memberi kesempatan Kepada orang asing Jadi Campur tangan pemerintah Kalau klasik itu Semakin dikurangi Tapi kalau Kenjen Tidak Dalam hal-hal tertentu Pemerintah masuk Nah itu yang dipakai Malaysia New Kenjen Jadi pemerintah Meskipun disebut Ada otoritas Tapi pemerintah Bisa mengambil Kebijakan Makanya sekarang Malaysia itu Stabil uangnya Sejak tahun 97 1 dolar 2,8 Sekarang 3 3 ringgit per dolar Tidak pernah bergerak Tapi bandingkan dengan rupiah Kita naik turun ya 2.500 Naik 10.000 10.000 15.000 Karena kita mengandung New Classical New Classical itu Ikut bandunia Bandunia itu adalah Ya kita harus Open market Tapi kalau Malaysia Ya termasuk Cina juga Masih dikontroli negara Dia menggunakan New Kenjen Masih ada campur tangan Pemerintah Demi Kepentingan masyarakat Makanya waktu diganti Perdana Menterinya Begitu Hantar Muhammad naik Siba-tiba Kontra internasional Yang ditandatangani Perdana Menteri 10.000 Semua di-stop Pembangunan kereta apa Di-stop Pembangunan jalan tol Di-stop Banyak pembangunan-pembangunan Yang di-stop oleh Karena dia merasa Pemerintah itu Bisa menyetop Bisa mengambil kebijakan Tapi kalau di negara kita Kan tidak Ada kontraknya Harus dihargai Jalan terus Tadi bursa EPEC Kalau misalnya Di Amerika terjadi krisis Dibiarkan Jual sahamnya Dia tukar ruangnya di bank Dalam bentuk dolar Dia transfer keluar Dibiarkan Jadi itu yang membuat kita Tapi Ada kelemahannya Ada keunggulan Ada kelemahannya Apa kelemahannya Seperti Malaysia Investor asing Sulit masuk Karena investor asing Sulit membeli saham Di Amerika Di Di Kuala Lumpur Sulit Karena kalau begitu Dia mau jual sahamnya Dibawa ke Amerika Oh tidak boleh Jangan kamu yang bawa Dalam jumlah Saya Sekarang sekolah di Malaysia Ngambil PhD S3 saya yang ketiga Sudah mau ujian Jadi kalau saya bayar Ruang kuliah Lewat bank BNI Saya transfer Itu seminggu Baru masuk Di akunnya UMT Malaysia Yang tas Malaysia Terenggano Saya kuliah di Terenggano Jadi kalau saya Membayar ruang kuliah Saya langsung Ke sana Ke Malaysia Membayar Langsung pakai Kartu kredit Kalau pakai kartu debit Atau kredit Bisa Tapi kalau kita transfer Ruang Dari bank Mandiri Itu seminggu Baru masuk Karena mereka Mengontrol Dimandang supply Itu sulitnya Tadi Tapi kalau kita Di Indonesia Investor asing Gampang Dengan mudah Dia Memasukkan Uangnya Itu keunggulan Kita kalau Open market Tapi ada kelemahannya Begitu terjadi Tadi gejolak Negara lain Kita juga Ikut-ikutan Terpengaruh Karena Transaksi Internasional Sangat Berkembang Oke Kita lanjut Kenapa Bank Perlu Di Awasi Sistem Perbankan Di Indonesia Nah ini Ada bank umum Ada bank Perkreditan Nah ini Apa bedanya Antara bank umum Dengan BPR Adik-adik Biasa lihat Kalau ke pasar Itu banyak BPR Dia hanya Melayani Tabungan Pinjam Tabungan Pinjam Tapi tidak Boleh menggunakan Giro Menggunakan Cek Tidak Transfer Katakanlah Kita mau Impor Ekspor Paluta Asing Tidak Jadi dia Hanya Sebatas Pinjam Tabungan Dan Minjam Tabungan Boleh minjam Dan Bunganya Lebih tinggi Jadi ini Biasanya Orang menyebut Bank pasar Tapi di dalam Aturan Disebut Dia sebagai BPR Nanti Macam-macam Namanya Setiap Daerah Ini Selalu ada BPR Paling banyak Di Batam Hampir Setiap Pasar-pasar Itu ada BPR Karena Banyak Orang Minjam Dan Mudah Sekali Minjam Dan Yang penting Ada Jaminan Sertifikat Langsung Keluar Uang Tapi Dia sangat Saklet Begitu Tidak Membayar Jaminannya Dijual Jadi Kalau Mau beli Rumah Biasanya Orang Pergi Ke BPR Rumah-rumah Yang gagal Macet Kreditnya Itu Murah Karena Yang penting Bank Kembali Bank Oke Kemudian Menurut Kepemilikan Ada Milik Pemerintah Ada Milik Pemerintah Daerah Ada Bank swasta Bank Asing Bank Asing Ini Kenapa Banyak Bank Asing Di Indonesia Sebenarnya Bank Asing Ini Banyak Membeli Bank Karena Kalau Dia Memulai Nol Mengurus Perikinannya Agak Lama Jadi Lebih Bank Yang Mau Dijual Dia Beli Baru Dia Ganti Nama Tapi Tapi Banyak Banyak Bank Asing Menggunakan Semuanya Dari Luar Dibawa Disini Kenapa Bank Asing Diberi Tentu Membantu Investor Asing Investor Asing Ini Jadi Kalau Dia Menyalurkan Dananya Pinjam Memberi Pinjaman Kepada Perusahaan Dalam Negeri Tidak Perlu Lagi Melalui Bank Indonesia Lalu Transfer Tapi Langsung Dia Store Ke Bank Yang Ada Di Indonesia Banyak Seperti Itu Di Tempat Zaya Misalnya PLN PLN Membeli Listrik Dari Perusahaan Swasta Dia Pinjam Uwan Dari Cina Jadi Setiap Bulan Membayar Utang Kepada Bank China Tidak Perlu Lagi Melalui Bank Dalam Tapi Langsung Ke Bank Yang Ada Disini Dari Negara Ban Depisa Ban Non Depisa Ban Depisa Ini Katanya Kalau Kita Export Import Kita Bisa Membeli Barang Begitu Pesan Disana Begitu Ditapalkan Naik Di Kapal Dari Sini Kita Sudah Bisa Bayang Misalnya Saya Menginpor Baran Dari Jepang Saya Cukup Memesan Begitu Saya Memesan Dari Pabriknya Saya Ke Bank Mengisi Form Untuk Pembayaran Jadi Nanti Antara Bank Dengan Bank Jadi Bank Disini Juga Punya Namanya Bank Korresponden Di Negara Tujuan Kita Misalnya Bank Mandiri Punya Bank Korresponden Di Tokyo Misalnya Jadi Kita Punya Uang Di Bank Mandiri Disimpan Disini Bank Mandiri Akan Membayar Ke Bank Tokyo Kalau Perusahaan Tempat Kita Membeli Barang Itu Sudah Menunjukkan Bahwa Barangnya Sudah Dikapalkan Jadi Kalau Sudah Dikapalkan Berjalan Maka Perusahaan Disana Di Jepang Itu Boleh Datang Ke Bank Korresponden Bank Mandiri Untuk Menagi Pembayarannya Dan Ini Mekanisme Bande Pisa Kalau Kita Impor Ekspor Oke Menurut Undang-Undang Kebijakan Pengaturan Soal Lingkup Pengaturan Pengawasan Ini Di Dan Perbankan Pengawasan Terabang Sangsi Ketentuan Saya kira Ini Tidak Tentu Pengawasan Langsung Dan Tidak Langsung Tujuh Langkah Penyelesaian Masalah Perbankan Menambah Modal Pengurus Credit Matchet Konsulis Ini yang Banyak Dilakukan Pada Krisis Monetary Tahun 97 Ini Ada Nanti Adek-adek Sering Ada istilah Camels Camels Ini adalah Capital Asset Management Earning Liquidity Dan Sensitivitas Kalau dulu Hanya Camels Saja Sekarang Camels Jadi istilah Istilah Di bank Itu Penilaian Perbankan Menggunakan Camels Itu Artinya Dilihat Dari segi Kapitalnya Modalnya Kemudian Asset yang Dia miliki Kemudian Earning Labanya Kemudian Liquidity Dan Sensitivitas Terhadap Semangat Oke Ada pertanyaan Ada-ada sekalian Silahkan Kalau ada pertanyaan Regulasi Kita anggap Sudah selesai Nanti Oh ya Saya kirim sekarang ya Daripada lupa Nanti Saya kirim Pailnya Ke Adek-adek Mana Wea Group Apa tadi Namanya MJ 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 Perbankan Terima kasih Terima kasih. Hari ini cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang belum tanda tangan, kemarin hadir waktu online, kalian tanda tangan. Terima kasih.